hai oke halo semuanya jumpa lagi dengan rest of kingdom pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu unsur yang penting di game shop kingdom yaitu blacksmith ya blacksmith ini kita akan membuat equipment banyak yang beranggapan bahwa game rest of kingdom itu hanya komender yang berpengaruh hal itu tidak salah tetapi dengan kita mereset blacksmith maka komender yang kita miliki akan lebih memiliki statistik yang lebih baik-baik dari itu dari defense dari attack dari hold dari counter-attack dan berbagai statistik lainnya nah di blacksmith sendiri banyak tipe equipment yang bisa kita pilih ya dari mulai yang tipe normal ya yang hanya membutuhkan 80 batu ada tipe advance Hai yang lebih banyak membutuhkan material kemudian Hai unada tipe elite dan di atas elite itu ada tipe epic dan yang paling bagus dari segi statistik adalah tipe legend nah untuk equipment sendiri saat awal-awal main kita janganlah fokus ke legend ya karena untuk equipment legend itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menempat satu equipment contohlah ini itu kan infant defense legend kita butuh 30 batu legendaris dan sepuluh kayu nah untuk mengakalinya ketika kita menuju legend maka kita bisa pakai equipment yang di bawahnya dulu seperti Hai nah yang seperti ini bisa pakai bootnya itu yang advance dulu ketika kita udah di boot advance kita naikin Hai ya kita naikin ke elit dulu setelah elit baru kita naikin ke yang epic seperti itu Hai dan yang terakhir tentu ya kita naikin ke legend jadi kita jangan langsung naikin ke legend karena menunggu kita butuh waktu lama tapi ketika kita menunggunya itu kita bisa gunakan equipment equipment di kelas yang lainnya dulu nah untuk statistiknya tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan ya ketika kamu butuh kava tentu kamu builah ke kava seperti ini builah ke kava ketika kamu untuk commander info kamu harus ya disesuaikan dengan commander info contohnya yang ini untuk info lebih baik statistiknya tapi ini pun dipakai di kava leri pun bisa seperti itu jadi tidak semua equipment ini cocok di semua jenis commander kamu samakan dulu tipe tipe komendernya nih apa contoh untuk player baru disini ada Richard nah disini Richard pakai infantry kan tipenya infantry nah kita disini pun Hai pilihlah yang statistiknya cocok dengan infantry infantry seperti itu jadi ketika antara komender dan equipmentnya sinkron maka eh untuk baku hantam di lapangan itu akan lebih bagus hasilnya akan lebih menguntungkan buat kita oke mungkin itu aja tips untuk kali ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Hai dan Gimana menurut kalian equipment apa sih yang cocok buat kalian jangan lupa like comment share and subscribe Sub indo by broth3rmax